Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di gucil channel semoga semua sehat pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 9 SMP strep MTS yaitu matematika kurikulum Merdeka revisi tahun 2022 di bab 1 tentang sistem persamaan denier dua variabel ada pun soal yang dibahas adalah latihan B halaman 31 bagian penerapan konsep nomor 7 sampai nomor 9 inilah penerapan konsep yang kita akan bahas di halaman 31 nomor 7 sampai dengan nomor 9 latihan B 7 selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode campuran kita jawab bagian A pertama kita gunakan eliminasi X tulis kembali soal ini ini namanya sistem persamaan linier dua variabel disingkat SLPDV jadi kita salin kembali lalu kita lihat X nya disini koefisiennya angka depannya ini tidak sama disini negatif 2 disini positif 4 supaya sama maka di atas ini harus kita kali 2 dibawah dikali 1 nanti ketemu 2 kali 2 adalah 4 kali 2 kali 1 semua yang di atas ini kita kali 2 negatif 2 X kali 2 negatif 4 X positif 5 Y kali 2 positif 10 Y negatif 49 kali 2 negatif 98 di bawah semua kita semua kita kali 1 karena dikali 1 ini tidak ada perubahan tulis kembali lalu supaya X nya ini hilang maka kita kasih tanda tambah jadi disini harus tambah negatif 4 X tambah 4 X ini 0 ini tidak perlu ditulis kita lihat Y nya 10 Y tambah negatif 6 4 Y jadi 10 Y tambah negatif 6 4 Y lalu negatif 98 tambah 70 sama dengan negatif 28 cari Y nya tinggal kita bagi negatif 28 dibagi 4 negatif bagi positif adalah negatif 7 sudah ketemu nilai Y sekarang kita tinggal cari nilai X gunakan nilai X gunakan substitusi jadi disini diminta metode campuran jadi kita pakai eliminasi dan substitusi substitusi Y sama dengan negatif 7 jadi ini harus negatif 7 ke persamaan 1 persamaan 1 angka lain ini yang di atas kita tulis kembali ini lalu kita tulis ini negatif 2 X tambah 5 ini Y nya ini kita ganti dengan negatif 7 sama dengan negatif 49 lalu kita kali ini kali masuk dulu tulis kembali negatif 2 X 5 kali negatif 7 negatif 35 sama dengan negatif 49 negatif 35 ini kita pindahkan di ruas kanan jadi kita tulis kembali negatif kembali negatif 2 X sama dengan negatif 49 ini kita pindahkan menjadi positif 35 negatif 2 X ini diselesaikan negatif 49 tambah 35 adalah negatif 14 cari X nya kita tinggal bagi negatif 14 kita bagi dengan negatif 2 negatif bagi negatif ini positif 14 bagi 2 jadi penyelesaiannya adalah positif 7 jadi penyelesaiannya adalah 7 koma negatif 7 jadi ini tadi Y nya ini diganti negatif 7 kita pindah soal B selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode campur pertama kita lihat dulu kita mau eliminasi Y jadi Y nya kita mau hilangkan tulis kembali ini soal di bawah seperti ini kita lihat Y nya karena disini tidak sama ini negatif 1 ini 11 maka kita samakan dulu caranya diatas 11 kali 1 nanti akan sama ini semua yang diatas kita kali 11 2 X kali 11 sama dengan 22 X negatif 1 kali 11 sama dengan negatif 11 Y 3 kali 11 33 di bawah semua kita kali 1 jadi ini tidak ada perubahan 13 X tambah 12 Y sama dengan 9 lalu kita lihat Y nya supaya hilang Y nya ini maka kita kasih tanda tambah jadi disini tambah supaya hilang sebab kalau kurang ini tidak bisa hilang tambah sekarang negatif 11 tambah 11 ini 0 tidak perlu kita tulis kita langsung 22 X tambah 13 X sama dengan 35 X jadi ini dijumlakan dapat 35 X ini dijumlakan dapat 42 lalu bagi 42 bagi 42 bagi 35 itu sama dengan 1 1 per 5 substitusi ini X sama dengan 1 setengah ini ke persamaan 1 ini tulis persamaan 1 ini ke sini lalu X ini nanti kita ganti dengan 1 1 per 5 kita tulis 2 lalu X nya kita ganti 1 1 per 5 kemudian kurang Y sama dengan 3 ini dikali hasilnya sama dengan 12 per 5 jadi dijadikan dulu ini pecahan yang biasa 5 kali 15 tambah 1 6 per 5 lalu 2 kali 6 12 per 5 kurang Y sama dengan 3 negatif Y kita pindahkan ini ke ruas kanan sama dengan 3 kurang 12 per 5 kita samakan penyebut penyebut 5 yaitu sama dengan jadi dibawah semua 5 lalu penggantinya ini jadi 5 kali 3 15 sedangkan ini tetap 12 kita perkurangkan ini 15 kurang 12 adalah 3 negatif 3 per 5 karena yang dicari Y maka disini berubah menjadi negatif jadi penyelesaiannya adalah 1 1 per 5 koma negatif 3 per 5 nomor 8 tentukan nilai N agar sistem persamaan linier ini tidak memiliki penyelesaian kita jawab jadi syarat sistem persamaan linier 2 per 5 tidak memiliki penyelesaian harus A per P sama dengan B per Ki tidak sama dengan C per R sekarang kita jawab tulis ini kembali soalnya lalu kita tempatkan mana posisi A, A itu ini, B itu ini jadi ini A, B, kemudian C dibawahnya lagi P, Ki, R lalu kita ganti A nya, kita ganti A nya dengan positif 1 yang ini per B nya disini negatif 1 jadi ini kemudian B nya negatif 1 ini, B negatif 1 sama dengan negatif 1 kemudian pengganti Ki adalah ini, adalah negatif N lalu kita kali silang ini karena yang kita cari N nya 1 kali negatif N, jadi kita kali ini sama dengan negatif 1 kali negatif 1 sama dengan ini negatif N, dikali negatif N, negatif 1 kali negatif 1 jadi ini kita rubah semua ini nomor 9, Wayan pergi ke toko kue tradisional untuk membeli kue basung, kue yang berasal dari Sumatera Barat dan kue mendut, kue yang berasal dari Jawa Tengah dia membeli 1 kue basung dan 3 kue mendut dengan harga seluruhnya adalah Rp13.500 di toko yang sama ini A, Isha membeli juga 2 kue basung dan 5 kue mendung dengan harganya Rp24.000 berapakah harga 3 kue mendut dan 7 kue basung buat pemisahan X sama dengan harga kue basung kemudian Y nya adalah kue, harga kue mendut lalu kita buat SPLDV sistem persamaan linier 2 variabelnya kita lihat disini 1 kue dan 3 berarti 1 X tambah 3 Y 1 X atau X tambah 3 Y itu harganya harus ini Rp13.500 kemudian kalau beli 2 ini A, Isha 2 X tambah 5 Y jadi 2 X tambah 5 Y sama dengan harganya Rp24.000 sekarang disini kita temukan SPLDV nya atau sistem persamaan linier 2 variabelnya eliminasi X karena disini X nya tidak sama disini 1 disini 2 kita kali di atas ini dengan 2 kita samakan dulu X nya dibawah tetap kali 1 semua yang di atas ini dikali 2 ini jadi 2 X tambah 6 Y sama dengan Rp27.000 dibawah semua dikali 1 ini tetap 2 X tambah 5 Y sama dengan Rp24.000 supaya X nya ini kita hilangkan berarti kita perkurangkan jadi disini kurang 2 X kurang 2 X 0 tinggal disini 6 Y kurang 5 Y 1 Y atau Y Rp27.000 kurang Rp24.000 Rp3.000 nah disini ketemu harga Y ini yaitu harga kue mendut Rp3.000 tinggal kita cari X nya yaitu harga kue basung substitusi ini Y sama dengan Rp3.000 ke persamaan 1 jadi tulis ini persamaan 1 ini ke sini nah seperti ini lalu Y nya ini nanti kita ganti dengan Rp3.000 kita tulis kembali X tambah Rp3.000 3 kali Y nya diganti Rp3.000 3 kali Rp3.000 dengan Rp13.500 kita kali dulu ini X tambah Rp9.000 sama dengan Rp13.500 lalu X nya kita pindahkan di ruas kanan ini menjadi kurang jadi Rp13.000 kurang Rp9.000 Rp4.500 jadi disini sudah dapat X nya atau harga kue basungnya Rp4.500 berapa kalau harganya 7 kue basung dan 3 kue mendut tinggal kita ganti ini X dengan Rp4.500 jadi 7 kali Rp4.500 tambah dengan 3 kali Rp3.000 kita kali ini Rp31.500 tambah ini kita kali lagi Rp9.000 kita jumlakan ini Rp40.500 jadi kalau beli ini 7 kue basung dan 3 mendut harganya Rp40.500 jadi harga 3 kue mendut dan 7 kue basung adalah Rp40.500 itu adalah pembahasan kita berada-ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amatullahi wabarakatuh